Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live Tribun Jatang Update bersama saya Muhammad Fairo Anas. Jelang menghadapi Barito Putra Rabu 20 Oktober 2021 ini, internal klub PSIS Semarang sedikit terganggu. Pasalnya gilandang mereka, Fingki Pasamba, menekat hukuman dari manajemen klub atas tidak indisiklinar yang ia lakukan. Untuk mengetahui informasi lebih dengan reporter kami, Franciscus Ariel Setiaputra. Halo Ariel, selamat sore. Halo Anas, selamat sore. Ariel, hukuman apa yang dijatuhkan manajemen PSIS kepada Fingki Pasamba? Ya, Anas, setelah pertandingan menghadapi persikunan diri, manajemen PSIS Semarang mengumumkan salah satu pemain mereka, yaitu gelandang Asangambon, Fingki Pasamba, mendapat denda pemotongan gaji sebesar 20% di bulan Oktober, dan juga larangan bertanding satu kali, yaitu pertandingan kemarin menghadapi persikunan diri. Dan diharapkan hukuman ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemeninan PSIS Semarang. Dan ini juga sekaligus menjawab, Anas, mengapa Fingki pada saat pertandingan menghadapi persikunan diri Jumat lalu, dia tidak hadir, dan juga dalam masa persiapan dia tidak nampak dalam latihan tim. Begitu, Anas, dan Fingki Pasamba ini kita katakan menjadi pemain kedua yang mendapat hukuman dari manajemennya. Beberapa waktu sebelumnya ada nama Bruno Silva, yang pada saat itu melakukan tindakan yang disekuner, juga mendapat hukuman pengutangan gaji dan juga larangan pertanding satu kali. Begitu, Anas. Jaryl, apakah Fingki sudah merapat bersama rekan tim? Ya, Anas, hari ini, hari Senin siang, Fingki sudah kembali ke Semarang, ya. Dia sudah berada di mes saat ini, dan meskipun begitu, dalam latihan tim pada hari Senin ini, Fingki belum berlatih. Tapi mungkin untuk besok dia sudah bergabung kembali dengan tim. Dan bisa juga, mungkin dia akan diikutkan dalam pertandingan PSIS Semarang, selanjutnya menghadapi tim Barito Putra, yang akan dilaksanakan di Stadion Sultan Agung pada hari Rabu, tanggal 20 minggu ini. Ya, Ril, bagaimana persiapan PSIS untuk agar selanjutnya? Ya, Anas, berdasarkan pantauan saya, pagi tadi dalam latihan tim di lapangan Mardi Sunaruta, atau yang biasa di lapangan Telo, PSIS Semarang, berlatih di, yang saya amati tadi, Coach Ian Gillen lebih banyak menginstruksikan pemain untuk berlatih menyerang, dan kemudian untuk membenahi lini serang mereka, mengasah kembali finishing touch untuk para striker-striker mereka seperti itu. Dan juga ada beberapa latihan tendangan bebas, seperti yang ada latihan pernya. Sepertinya kalau melihat dari latihan ini, mungkin masih belum puas dengan finishing touch para pemainnya, meskipun pada pertandingan menghadapi Persi Kediri, mereka sukses mencetak tiga gol ke Gawang Persi di Stadion Manaan Solo. Ya, Ril, adakah pemain yang diragukan tampil? Untuk pemain yang diragukan tampil, kemungkinan Bruno Silva, Bruno Silva pada saat latihan tim di lapangan Telo tadi tidak terlihat hadir, namun Bruno Silva ini menjalani latihan mandiri, seperti itu. Mungkin sedang melakukan terapi bersama fisioterapi PSIS. Kemudian yang saya amati juga, ada Janja Eka Butra yang sepertinya mengalami masalah, sehingga dia tidak mengikuti latihan bersama tim, hanya di pinggir lapang, seperti itu. Sedangkan untuk pemain lain, seperti Harimur, Yulianto, dan Kapten Tim Wales Costa sudah berlatih normal, seperti itu. Meskipun Coach Ian Gillen mengatakan bahwa dia tidak menggaransi apakah akan memainkan dua pemain ini, meski sudah kembali dari Cedera, karena di waktu yang bersamaan, pemain-pemain muda PSIS Marang juga sedang tampil bagus-bagusnya ini, Anas. Ya, Ril, terima kasih atas laporannya, selamat berjikas kembali. Selamat sore, Anas. Tribuners, demikian live Tribun Jadateng Update hari ini. Jangan lupa untuk terus memperbaru informasi di seluruh kanal Tribun Jadateng. Saya Mohamad Rerwanas dan ku yang berbeda izin untuk pamit. Sampai jumpa.